Halo sahabat pencinta sepak bola Senusantara, kembali bertemu di Youtube Dawu Channel. Seperti biasanya, sebelum memulai alangkah baiknya, kawan-kawan like dan subscribe dulu video ini, agar channel Youtube ini semakin berkembang. Kabar kembalinya, Purnia Mega ke Arema Malang berhembus kencang. Mantan kipar Arema FC tersebut masih ingin kembali ke lapangan hijau. Penjaga gawang berusia 30 tahun ini telah asensi sejak 3 tahun lalu setelah membela Arema FC kontra Barito Putra pada 23 Agustus 2017. Purnia Mega dalam postingannya, untuk para penggila sepak bola Indonesia, doakan saya bisa kembali bermain di kompetisi dan untuk timnas Indonesia, tutup jembalan diklat ragunan tersebut. Namun kali ini, Purnia Mega kembali ke Arema Malang bukan untuk memain, namun untuk membantu Mas Gilang. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana, bikin ramai di media sosial. Hal itu terjadi setelah ia mengunggah foto bersama ex-keeper Arema Purnia Mega di Instagram pribadinya, adjuragan99. Seperti diketahui, nama kemingan Mega sangat identik dengan Arema. Mega menjalankan debut sebagai keeper profesional bersama Arema Indonesia dalam usia 19 tahun, yakni saat tampil di ajang ISL 2009 hingga 2010. Di musim itu, ia sukses membawa Arema menjadi juara Indonesia Super League dan dinobatkan jadi pemain terbaik tahun 2009-2010. Gilang memastikan bakal mengajak Mega untuk bergabung dengan Arema lagi, tapi tentunya bukan jadi pemain. Banyak yang meminta Purnia Mega untuk jadi keeper Arema FC lagi, terus Gilang Widya Pramana dalam Instagramnya. Akan tetapi, kondisinya sekarang Mega memang terganggu untuk fungsi penglihatannya, jadi dipastikan dia tidak bisa bermain bola lagi. Meskipun sudah tidak bermain bola, setidaknya dia masih bisa berkontribusi untuk tim Arema FC. Enaknya ditempatkan di bagian apa ya? Tolong kasih saran kepada saya, tulis Gilang dalam akun sosial medianya. Terima kasih telah menonton!